Intro Coba tebak, sudah berapa lama Sultan Yogyakarta yang pertama meninggal? Jawabannya, mudah. Kita kurangkan saja tanggal hari ini dengan tanggal kematian sang Sultan. Tapi, bagaimana kalau kita ditanya, sudah berapa lama Firaun Mesir yang pertama meninggal? Atau, sudah berapa lama kucing kesayangannya meninggal? Pertanyaan semacam ini tampaknya selalu bisa dijawab oleh para peniti benda purba. Buktinya, setiap peninggalan bersejarah yang kita lihat di museum selalu ada keterangan umurnya. Namun, seperti pertanyaan ini, pernahkah kalian penasaran bagaimana para peniti bisa tahu umur mumi, prasasti, atau benda-benda purba lainnya? Padahal, mereka jelas belum lahir pada zaman itu. Apakah mereka cuma asal tebak? Atau jangan-jangan para peniti ini diam-diam punya musim waktu? Ternyata, pengukuran umur benda purba bisa dilakukan secara ilmiah tanpa perlu time travel, yaitu dengan teknik dating. Bukan, bukan dating yang itu, tapi dating yang lainnya. Teknik dating benda purba sendiri terbagi menjadi dua, yaitu relative dating dan absolute dating. Dengan relative dating, para peniti bisa membandingkan aneka periode sejarah, misalnya dari prinsip perbedaan lapisan tanah. Menggunakan bantuan ilmu geologi, kita bisa memperkirakan umur benda purba berdasarkan letaknya di suatu lapisan tanah. Namanya juga dating, pasti lebih enak kalau ada chemistrinya. Dengan mengawinkan arkeologi dan ilmu kimia, lahirlah jenis dating yang kedua, yaitu absolute dating. Dengan teknik dating satu ini, kita bisa mengetahui umur benda purba secara lebih spesifik. Absolute dating ini memiliki banyak jenis, tapi yang paling populer adalah carbon dating alias radiocarbon. Bagaimana cara kerjanya? Oke, siapkan diri kalian. Kencangkan sabuk pengaman saatnya kita belajar sesuatu yang sangat menantang, yaitu kimia. Oke, pertama-tama, segala hal yang ada di alam semesta ini terdiri dari materi yang amat sangat luar biasa kecil bernama atom. Ada satu jenis atom yang pasti dimiliki semua makhluk hidup, yaitu atom karbon. Atom karbon sendiri terdiri dari kakak beradik yang disebut sebagai isotope. Buat belajar karbon dating, kita akan berkenalan dengan kakak beradik yang bernama karbon 12 dan karbon 14. Karbon 12 adalah isotope karbon yang paling sering kita temukan di alam. Sementara saudaranya, si karbon 14 tercipta setiap hari saat sinar kosmik menerobos masuk ke atmosfer bumi, kemudian mengenai unsur atom terbanyak di udara, yaitu nitrogen. Setiap hari, kakak beradik ini diserap oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis. Tumbuhan inilah yang kemudian dimakan oleh makhluk hidup lain, termasuk kita. Nah, saat kita mati, hal unik terjadi. Jumlah karbon 14 dalam tubuh kita akan mulai berkurang, sementara jumlah karbon 12 tidak berubah. Itu disebabkan karena karbon 14 bersifat tidak stabil. Supaya bisa stabil, karbon 14 harus mengalami peluruhan kembali menjadi atom asalnya. Lalu, bagaimana cara karbon 14 yang labil ini meluruh? Faktanya, semua atom radioaktif di dunia ini punya waktu paru, yaitu waktu yang dibutuhkan si atom untuk meluruh setengahnya. Nah, waktu paru karbon 14 adalah 5.730 tahun. Jadi, dalam 5.730 tahun, jumlah total karbon 14 dalam sebuah spesimen akan berkurang setengahnya, dan akan berkurang lagi setengahnya dalam 5.730 tahun selanjutnya. Nah, untuk mengukur jumlah si kakak beradik karbon dalam suatu spesimen, para peneliti menggunakan alat canggih bernama Mass Spectrometer. Dengan menghitung perbandingan rasio kedua karbon di spesimen dan di alam, tambahkan waktu paru dalam hitung-hitungan yang sangat-sangat ribet dan mengusingkan, tadaaa! Kita bisa mengetahui umur spesimen dari ribuan tahun yang lalu. Supaya lebih tepat, peneliti juga akan mencocokkan perhitungan mereka dengan aneka penunjuk waktu alami. Sayangnya, karbon dating cuma bisa dipakai untuk spesimen makhluk hidup yang mati kurang dari 50.000 tahun yang lalu. Lalu, bagaimana nasib fosil dinosaurus yang umurnya lebih dari 50.000 tahun? Para peneliti tidak pilih kasih kok. Mereka cuma akan menggunakan atom lain yang waktu paruhnya lebih lama. Misalnya, potasium argon yang waktu paruhnya 1,26 miliar tahun. Hmm, teknik menghitung umur benda purba memang susah. Tapi kalau kita bisa menguasainya, niscaya kita bisa menghitung waktu kematian kucing kesayangan Fir Aun, dan bahkan kucing-kucing purba lainnya. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih telah menonton!